Sebanyak 17 kafilah asal kota Singkawang, keracunan makanan usai menyantap nasi kotak yang dibagikan panitia MTK tingkat provinsi. Korban sempat mengalami muntah-muntah dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Salah satu peserta asal kota Singkawang yang keracunan Abdul Rofiq mengungkapkan, dirinya mengalami muntah usai menyantap nasi kotak dengan sayuran yang sudah agak berbau. Nasi yang dikonsumsinya yaitu nasi yang sudah disiapkan oleh panitia MTK ke 26 tingkat provinsi Kalimantan Barat. Rofiq sempat berpikir jika makanan yang disantapnya akan beresiko bagi dirinya. Namun dirinya tidak menemukan pilihan makanan lain dan terpaksa harus mengkonsumsi makanan tersebut. Sakit jelasnya saya muntah, muntah biar saya, muntah biar saya. Terus dari tadi jam 2 malam, dan saya sudah tidak mampu, kemudian saya memanggil tim kesiapan. Sebelumnya mengkonsumsi apa itu Pak? Ya, sebelumnya memang saya mengkonsumsi sayur yang sudah agak berbau. Nah itu saja saya. Bupati Kubur Raya Rusman Ali selaku Ketua Panitia MTK tingkat provinsi Kalimantan Barat ke 26 membantah jika panitia memberikan makanan yang tidak layak makan. Yang jelas katanya itu saya kunjungi disini, disini kan penginapan hari-hari kontingensi gawang. Ya bang, katanya habis makan tuh kena penyakit. Balamnya ada lebih kurang, berapa orang? 5 orang ya? 7 orang, kena-kena itu. Nah itu saya datang dari sini. 17? Nah ini, mudah-mudahan ini karena perubahan cuaca, karena perubahan makanan dan sebagainya. Saat ini peserta yang mengalami keracunan makanan sudah dalam kondisi membaik. Dari Pontianak, UU Junior melaporkan.